Kenapa disebutkan dengan manhas salaf? Tidak disebutkan dengan manhas salaf. Karena kalau manhas salaf disebutkan, yang disebutkan khilafah ala manjid nubwa, khilafah ala manjid nubwa, tapi tentang manhas dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhas salaf karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikutnya mereka? Tidak ikut. Firko-firko yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat, kalau mengakui Quran sunnah, mereka mengakui Quran sunnah apa tidak semuanya? Semuanya. Hatta syiah mengakui Quran sunnah tidak? Hatta syiah mengakui Quran sunnah. Firko-firko yang sesat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhat salaf. Faham sampai sini? Selamat menikmati.